Halo teman-teman, kali ini Teteh akan share kue yang sangat cantik yang kamu pasti suka. Simak videonya sampai selesai. Nah, jadi bahan yang pertama harus kalian siapkan yaitu 2 butir telur. Selanjutnya, kita akan menambahkan gula pasir ya. Dan di sini Teteh menambahkan sebanyak 150 gram gula pasir. Ini kita kocok dengan menggunakan mixer. Kocoknya dengan kecepatan tinggi sampai mengembang, sampai putih dan mengental ya, teman-teman. Nah, karena sekarang sudah mengembang, warnanya juga sudah berubah menjadi warna putih. Selanjutnya, kita masukkan bahan-bahan yang berikutnya. Masukkan baking powder. Terus ada baking soda, ini yang bikin cake-nya jadi mengembang ya. Mixer lagi. Dan di sini kalian cukup pakai mixer kecepatan rendah aja. Masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Jangan masukkan semuanya ya, teman-teman. Tujuannya supaya adonan mudah tercampur dengan rata. Di sini kita masukkan tepung terigunya secara bertahap. Jadi kita bagi menjadi 3 tahap. Mixer terus sampai benar-benar menyatu adonannya. Sampai lembut. Ini cukup pakai kecepatan rendah aja. Bagian pinggirnya bisa kita ratakan dengan spatula ya, teman-teman yang tadi nggak kena mixer. Nah, sekarang kita tuangkan santan instan sebanyak 200 ml. Mixer lagi sampai tercampur rata. Jadi kita masukkannya juga sedikit demi sedikit. Supaya adonan benar-benar jadi teksturnya lembut. Mixer dengan kecepatan rendah. Pokoknya kita tuangkan sedikit demi sedikit sampai habis. Kalau teman-teman mau ganti santannya dengan susu juga boleh ya. Untuk sepue yang ini kita nggak perlu pakai margarin atau minyak. Ini hasil dari kocokannya. Biar warnanya cantik, di sini kita kasih pasta pandan. Bisa juga kalau kalian mau ganti dengan pasta rasa strawberry. Tapi biasanya untuk kue putri ayu ini kita pakai yang pasta pandan ya. Selanjutnya adonan disisihkan. Kita siapkan kelapa parut. Ini kita pakai yang setengah tua. Terus kita tambahkan tepung maizena dan juga garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan setelah diaduk-aduk ketiga bahan ini sampai tercampur rata. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Oles tipis dengan minyak. Terus kita masukkan kelapa parutnya ke dalam cetakan. Di sini kelapanya nggak perlu dikukus dulu ya teman-teman. Karena kita akan kukus bareng sama kuenya. Tekan-tekan sampai padat. Supaya nanti hasilnya jadi cantik. Nah untuk cetakannya disini banyak variasi ya teman-teman. Ada yang bentuknya bulat. Ada yang bentuknya kotak. Terus ada yang bentuknya bunga. Dan disini kita pakai yang bentuknya kotak. Untuk masukkan adonannya. Kita tuangkan sekitar 3 perempat cetakan. Karena nanti pada saat dikukus teman-teman. Nanti akan mengembang. Dan ketika kalian menuangkan adonan. Kalian bisa sambil panasin kukusan teman-teman. Tujuannya supaya nanti. Cake mengembang dengan sempurna. Jadi pastikan kukusan sudah benar-benar panas. Baru kita masukkan kue yang akan kita kukus. Ini dia teman-teman. Udah selesai kita kasih adonan. Sama kasih kelapa parut juga. Langsung aja sekarang kuenya kita masukkan ke dalam kukusan. Yang udah kita panaskan. Di sini kita kukus dengan api kecil. Cenderung sedang. Jangan terlalu besar apinya. Karena nanti hasil kuenya akan retak. Atau jangan terlalu kecil juga. Karena nanti bakalan lama untuk matangnya. Ini kukusnya selama 20 menit aja. Ini hasilnya. Jangan lupa pada saat kita ngukus. Tutupnya dialasin dengan serbet. Supaya uap air gak netes ke adonan. Ini dia teman-teman. Hasilnya udah tau kan. Ini kue yang super enak. Kue putri ayu pasti kalian suka. Teksturnya lembut. Jangan lupa dicoba ya. Semoga berhasil. Jangan lupa berbagi membuat kita bertambah. Sampai jumpa di video berikutnya.